Shahrini sempat vakum dari dunia entertainment. Setelah beberapa tahun menghilang usai menikah dengan Reino Barak, Shahrini menunjukkan gelagat akan kembali tampil ke dunia hiburan tanah air. Benarkah Inces siap terjun di dunia hiburan lagi? Pernikahan Shahrini dan Reino Barak pada tahun 2019 silam memang membuat wanita yang disapa Inces ini berani mengambil keputusan berbeda. Pasalnya saat karirnya tengah bersinar dan menjadi salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis, Inces memutuskan untuk vakum dan lebih sering menemani Reino Barak. Hampir kemanapun sang suami pergi, Shahrini terlihat selalu setia mendampingi Reino Barak termasuk saat harus tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama. Apalagi kini Inces juga sudah memutuskan untuk berhijrah dan tampil mengenakan hijab. Keputusan ini pun seolah menegaskan bahwa Inces akan lebih sulit untuk tampil di atas panggung seperti saat masih aktif menjadi seorang penyanyi. Namun tiba-tiba saja lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Inces menunjukkan gelagat akan kembali tampil di dunia hiburan. Pasalnya dalam unggahan tersebut Inces menunjukkan penampakan kamera berukuran cukup besar seperti sedang berada di dalam sebuah studio televisi. Terlihat pula sejumlah kru yang bertugas sibuk di dalam studio tersebut. Meski belum menjelaskan dengan pasti apakah dirinya akan kembali tampil di atas panggung, tak sedikit para penggemar setia yang sudah menantikan kembalinya Shahrini ke dunia hiburan. Keputusan Shahrini untuk meninggalkan dunia hiburan usai menikah dengan Reino Barak memang cukup membuat publik terkejut. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum jika Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya. Tak heran berkat keputusannya tersebut, banyak netizen yang bertanya alasan Inces lebih memilih untuk ikut Reino Barak ketimbang bekerja dengan penghasilannya yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Memang meski ia tak lagi aktif tampil di atas panggung, kini Shahrini sudah menyandang status nyonya Reino Barak yang notabene adalah seorang kongomrat muda, kini usai tak lagi aktif bekerja. Inces lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bepergian ke luar negeri dan liburan dengan suaminya tersebut, selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak. Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, Inces mengungkap keutamaan menaati suami. Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis, tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya meski terus masih bersinar hingga sekarang. Beberapa waktu lalu Inces juga sempat menyinggung mengapa dirinya gemar menemani Reino Barak dalam perjalanan bisnisnya, dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV, Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2020, pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami dalam perjalanan bisnisnya. Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak, ia akan mendapat uang saku tiga kali lipat dari honornya manggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!